Beredar pesan berantai mengenai arahan untuk meninggalkan Mamuju. Dalam pesan itu disebutkan bahwa potensi gempa dengan Magnitudo 7 atau lebih, bahkan disertai tsunami dan likuifaksi seperti di Palu beberapa waktu lalu. Namun, BMKG menegaskan pesan tersebut adalah tidak benar alias hoax. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Dwi Korita Karnawati yang mengunjungi Mamuju pada minggu 17 Januari, memastikan isi pesan yang beredar soal prediksi bencana gempa yang lebih besar di Mamuju tidak benar. Digutip dari Kompas.com, Dwi Korita menuturkan bahwa pemerintah tidak pernah sama sekali meminta agar warga meninggalkan Mamuju. Ia menyebut BMKG tidak pernah memberi analisis seperti itu, sesuai rapat yang digelar bersama Forkopinda Sulawesi Barat, BNPB, serta Polda dan Kodak. Sebelumnya, BMKG telah merilis informasi mengenai adanya potensi gempa susula di daerah sekitar Sulawesi Barat. Akan tetapi, BMKG memastikan bahwa kekuatannya tidak akan sebesar gempa kedua yang terjadi pada Jumat 15 Januari dini hari. BMKG meminta agar masyarakat tetap tenang namun waspada guna mengantisipasi adanya potensi gempa susulan tersebut. Himbawan yang dikeluarkan BMKG hanya berisikan saran kepada masyarakat untuk tetap menjauhi bangunan. Ia berharap masyarakat tak termakan kabar bohong tersebut dan tetap tenang menghadapi situasi saat ini. Untuk itu, Dwi Korita menghimbau wadah tidak perlu keluar dari kota Mamuju. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!